Berpoligami siapa takut? Poligami siapa gentar, indah, memiliki dua bunga sekaligus adalah suatu kebanggaan. Namun pernikahan bukanlah sekedar memiliki bunga, sepasang bunga indah yang semarba, bukan hanya sekedar itu. Karena kembali lagi saya berkata, berpoligami bila harus bertanggung jawab siapa berani. Berpoligami harus menanggung risiko siapa siap. Karena poligami bukan hanya sekedar memiliki sepasang bunga indah, akan tetapi tanggung jawab pendidikan, adil, nafkah, hati, dan masih banyak hal lagi yang ada dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Sebelum Anda memutuskan untuk berpoligami, cobalah sesaat Anda berpikir, untuk berapa lamakah Anda berpoligami? Sesaat? Setahun, dua tahun? Atau untuk seterusnya? Karena percayalah, ketika kita memiliki kesungguhan dalam berpoligami, karena ingin menjaga kehormatan diri, kesucian jiwa dari perbuatan zina, perbuatan dosa, dengan izn Allah SWT, Allah akan mudahkan. Tiga golongan orang yang pasti Allah tolong. Salah satu dari ketiga orang ini adalah Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan dirinya. Ada pun orang yang menikah karena ingin berbangga-bangga, hebat saya memiliki sepasang bunga indah. jagoan, berani, atau sekedar menjawab rasa penasaran seharum apakah bila saya memiliki sepasang bunga atau mungkin Anda lebih jauh dengan mengatakan menghidupkan sunnah nabi yang ditinggalkan oleh banyak orang. Menghidupkan, mencontohkan kepada umat bagaimana seharusnya kita memiliki dua pasang bunga, sepasang bunga atau dua bunga sekaligus. Bila ini tujuannya, maka saya sarankan berpikirlah orang. Berpikirlah seribu kali karena ketika Anda ingin mengatakan, Anda berpoligami karena ingin mengatakan inilah sunnah saya akan terapkan. Walau sehatinya saya tidak terancam, saya tidak merasa khawatir untuk terjemur dalam perbuatan zina, saya telah memiliki istri yang halal, yang cukup, yang subhanallah, Masya Allah, cantik jelita. Maka seakan-akan Anda sadar atau tidak Anda akan mengatakan saya menikah. Bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena hasrat pribadi akan, tapi karena tuntutan iman. Dan bila ini telah terjadi, ingat Allah telah mengatakan, apakah manusia mengira? Meyakini menduga bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan, aman, kami beriman. Sedangkan mereka tidak diuji, tidak sama sekali. Orang-orang sebelum kalian juga telah kami uji, sehingga tidak ada alasan untuk merasa aman bahwa Anda tidak akan diuji. Anda pasti diuji. Karena ketika Anda mengatakan, saya menikah berpoligami karena menghidupkan sunnah, agar menjadi teladan, menolong orang, maka ini adalah sangkaan bahwa Anda melakukan poligami, bukan karena kepentingan pribadi, bukan karena darurat tuntutan untuk menjaga diri akan, tapi adalah karena tuntutan tingkatan iman yang telah tinggi. Dan ini bila dilakukan, Allah akan menguji Anda. Allah akan menguji apakah benar Anda berpoligami karena memang ingin menghidupkan sunnah, ingin memiliki kuturungan yang banyak, atau sekedar jago-jagoan, hebat-hebatan, uji nyali, apalagi na'adzubillah, Anda hanya ingin merasakan bunga warna pink, arum semarbak seperti ini, sedangkan bunga warna kuning seperti ini. Kalau hanya sekedar dianggap, dilakukan sebagai tester, maka sayang sekali. Ingat Anda punya putri, Anda punya saudari, relakah Anda, bila saudari Anda, putri Anda dijadikan bak tester, hanya untuk dicium dan kemudian dicampakkan, dipetik sesaat, untuk kemudian dicium dan dibuang, tentu Anda tidak rela, bila putri Anda dipelakukan seperti itu. Siapakah yang akan memungut, bunga putri Anda yang telah dicampakkan oleh orang? Sebagaimana, siapakah yang akan memungut, bunga putri orang yang telah Anda campakkan ke tanah? Tidakkah Anda merasa iba? Karena, bila Anda memang tidak terpaksa, karena tuntutan menjaga kehormatan diri, saya sarankan untuk berpikir ulang, benarkah Anda menikah, karena tuntutan, untuk menjaga kehormatan kesucian diri, sehingga Allah akan tolong. Bila Anda menikah benar-benar, karena ingin menjaga kehormatan diri, maka sehatinya Anda telah berikrar, Ya Allah, ini adalah kondisi darurat. Maka selamatkanlah aku, Allah akan tolong Anda. Karena tidak ada ruang, sedikit pun untuk diuji. Namun ketika Anda mengatakan ini menikah, bukan karena tuntutan syahwat, bukan karena kekhawatiran terjemus dalam dosa, maka sehatinya Anda telah mengikrarkan, Ya Allah, saya telah beriman. Dan bila itu terjadi, maka Allah akan uji Anda. Semoga, petua sederhana ini, menjadi gambaran, membuka wacana, bagi Anda, bagaimana seharusnya poligami dilakukan? Karena poligami bukan hanya sekedar, memiliki sekuntum bunga, atau dua kuntum bunga, akan tetapi tanggung jawab, pendidikan, nafkah, keadilan, yang terus harus Anda tegakkan. Ingat, betapa sulitnya, untuk menegakkan keadilan, bila istri pertama Anda, sejak bangun hingga tidur, tidak memiliki kesempatan untuk, berdandan, mempercantik diri, namun semuanya, kesibukan mengurus rumah tangga, dan mengurus anak-anak Anda. Sedangkan, istri baru Anda, setahun lebih, dua tahun lebih, mungkin, sejak bangun hingga tidur lagi, ia hanya mempercantik diri. Tentu, kondisi ini menggambarkan, betapa beratnya Anda, untuk bisa adil, dengan dua wanita yang, beda, sikap, beda, semangat, beda, kegiatan, dan, beda tanggung jawab. Karena, pikiranlah, jangan buru-buru, poligami bukan untuk uji nyali, poligami adalah tanggung jawab, yang harus Anda tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!